Saudara pemerintah akan memanfaatkan sistem teknologi penginderaan jarak jauh untuk melihat zona potensi yang ada di daerah masing-masing dan sekaligus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi di setiap daerah. Lembaga penerbangan dan antarisa nasional LAPAN kini memiliki teknologi sistem penginderaan jarak jauh yang mampu melihat dan memetakan zona potensi yang ada di setiap daerah di wilayah Indonesia. Zona potensi yang bisa dilihat dari penginderaan jarak jauh yakni zona potensi penangkapan ikan, informasi fase tanaman padi sawah, tingkat kerawanan banjir dan kekeringan sawah, hingga zona pertambangan. Teknologi penginderaan jarak jauh ini dapat dimanfaatkan oleh setiap daerah dalam pengembangan wilayah untuk meningkatkan perekonomian daerah. Terkait dengan pemanfaatan sains dan teknologi kantarisaan untuk bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Biasanya nanti masing-masing daerah mempunyai kekhasan sendiri-sendiri, tetapi secara umum itu adalah pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk pengembangan wilayah daerah, untuk pemanfaatan potensi daerah, demikian juga untuk peningkatan perekonomian daerah. Hingga kini Lapan telah bekerjasama dengan beberapa daerah, diantaranya Pemprov Bangka Belitung, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Pemkap Banjar, dan Tanjung Jabung Barat. Meski demikian, Kepala Lapan Thomas Jamaludin mengaku kerjasama ini belum sistematik di data. Namun ke depannya, agar lebih efektif, Lapan akan menyebarkan informasi kepada setiap provinsi yang akan dilanjutkan ke seluruh daerah di setiap masing-masing provinsi tersebut. Demikian Indonesia terkini, saya Gumlah Angli Putra, sampai jumpa.